Hai guys, selamat datang kembali bersama aku Andi Dan di video kali ini, aku akan kembali lagi nge-reaction beberapa konten kreator di TikTok Yang membuat video-video yang menjikan dan bikin kita mual Dan semua ini lagi-lagi berhubungan dengan makanan So, pasti kalian penasaran kan kira-kira apa lagi sih kelakuan-kelakuan konyol yang mereka buat So, jangan lupa untuk klik like, komen yang tadi, di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke reaction-nya Jadi, akun yang pertama ini bernama Oscar Mozul Tapi ketika kalian search namanya di TikTok, itu udah nggak ada guys Alias akunnya udah di-ban sama TikTok Aku juga nggak tahu kenapa alasan akunnya di-ban Ataukah mungkin kontennya terlalu menjijikan dan terlalu sensitif Makanya akunya di-hilangkan dari dunia per-Tiktokan Tapi untungnya aku berhasil menemukan potongan-potongan videonya Kayak sedikit demi sedikit dari hasil nge-stitch TikTok orang lain Oke, tapi kita akan lihat video-videonya dari yang normal sampai yang paling menjijikan So, let's go! What? Bisa-bisanya ya guys dia makan bawang bombay yang masih auto Dengan lahapnya dia makan Itu gimana ya rasanya? Nah, bagi kalian yang pecinta bawang-bawangan Bawang putih tuh rasanya gimana sih? Apakah enak atau nggak? Kalau aku jujur nggak suka bawang putih Coba komen di bawah Ya, itu normal sih dia makan selai kacang doang Cuma ekspresinya terlalu kayak rakus banget Tapi aku nggak tahu apa fungsi boneka atau manekin di bawah itu aneh Karena aku nggak tahu ya full videonya gimana Karena of course lagi-lagi akunnya udah dihilangkan dari TikTok Ih, enak banget nggak sih guys? Tolor dicampur mayonaise satu sendok gede banget penuh Dia makan secara bersamaan Tolor kan udah bikin kenyang enak Ditambah mayonaise yang bikin enak juga Itu pasti kayak, lihat bikin mutah sih Siapa di sini penggemar mayonaise? Coba komen di bawah Oke, dia makan butter atau mentega Itu apa nggak terlalu berminyak dan enak gitu ya? Lagi-lagi semua makanan yang dia makan tuh bikin kita enak gitu loh Siapa di sini yang suka makan mentega Gadoin blue band mungkin yang suka? Coba komen di bawah rasanya gimana sih guys? Wait, itu tadi apa deh? Keju mozzarella atau apa? Ataukah mungkin tuh keju busuk kali ya? Soalnya bentuknya udah begitu But, ya mungkin dia udah kuat kali ya? Makan makanan yang busuk gitu Kalau aku udah kayak atau hot Apalagi nyium baunya ya guys? Oh my god, ini udah mulai iuh banget sih Dia makan bekas lemak-lemak yang menempel di bawah panci dia gitu Itu bekas masak apa? Itu kayak udah berhari-hari Udah berkerak banget loh guys Oh my god, aku nggak bisa ngebayangin itu Rasanya lemak di panci ya Aku guapa Bukku 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 Ah Oh Man cantidadnya di sana Di homme לא panas Bukku Bukku Boleh Bu Bukku 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 That's when he knew he fucked up. Nah, itu yang aku maksud. Pisang busuk, guys, dia makan dengan santainya tanpa ekspresi yang kayak pengen muntah atau enek. Padahal orang lain mencoba makan aja langsung auto muntah. Tapi dia dengan santainya kayak cool, kayak berasa ini pisang masih enak. Padahal udah coklat tua, udah busuk, udah tinggal dibuang lah YouTube ibaratnya. Oke, kita beralih dari akun itu tadi. Kita lanjut bahas akun TikTok ini. Jadi si mbaknya ini kayak mencoba bereksperimen menggabungkan berbagai makanan yang berbeda-beda dalam satu mulut secara bersamaan. Nah, kemarin kita sempat juga lihat-lihat videonya, tapi yang kemarin kan cowoknya. Nah, sekarang kita versi ceweknya. Langsung aja kita tonton videonya. Oke, disini ada emoji gurita, jagung, bacon, telur, sama wortel. Oke, yang pertama dia makan kayak gurita, baby gurita, and then jagung. Terus ini kayak ada bacon gitu, daging tipis gitu, and then telur puyuh. Hah? Dia makan sekulit-kulitnya loh. Aku heran. Orang luar memang cara makan telur sekulit-kulitnya ya? Terus ada wortel. Oke. Ini aneh sih guys aku bingung. Emang makan telur puyuh bisa sekulit-kulitnya ya? Emang nggak keras apa? Oke, ini ada donat. Ini random abis. Oh, gue kira ulat beneran. Ternyata cuma yuppie. Oke, baby gurita, and then telur puyuh. Oke, kali ini nggak sekulit-kulitnya sih. Terus ada ikan. Ikan apa tuh? Kayak masih mentah gitu deh. Oh my God, disini ada yang pernah makan telur sekulit-kulitnya. Coba komen di bawah. Oke, ini ada siput atau bekecot ya. Terus ada baby gurita. Terus ada kepiting. Tapi kok empuk? Empuk sih kepitingnya. Telur. Oh, kok nggak dimakan kulitnya sih mbak? Tadi dimakan kulitnya tuh telurnya. Terus ada apa ini? Kerang dan ada bawang putih sekulit-kulitnya cuy. Tapi aku curiga dia habis bikin konten ini langsung ke kamar mandi langsung dimuntahin. Oke, dia mencoba makannya langsung di supermarket. Oke, ini sandwich. Baby gurita. Telur sekulitnya oke. Timun. Dan susu. Oh my God, kombinasi makanan yang sangat aneh sih. Tapi mbak itu tolong ya habis dimakan dibayar ke kasir ya. Jangan ditinggalin di situ. Kasian orang yang ngambil bekasan elu nanti kaget. Oke, next. Ini ganti orang. Dan ini ada yang lebih unik lagi. Dia menggabungkan beberapa makanan aneh menjadi satu. Coba kita lihat. Fretting Weird Foods Combination. Cheetos tambah susu. Hah? Cheetos kan gurih-gurih asin kasih susu. Pantesnya mah Coco Crunch kali ini tambah susu. 2 persepuluh nilainya katanya. Terus ini Nutella tambah Pringles. Oke, kayaknya nggak terlalu aneh sih. Pasti rasa Nutellanya lebih kuat sih. Seribu persepuluh doang berarti enak banget nih. Coba deh kalian ya guys. Terus apa lagi nih? Pickles tambah Oreo. Pickles itu masih acar ya? Oh iya acar guys. Gimana rasanya? 1 persepuluh berarti kayak nggak enak banget nih. Ya, apakah kalian pernah melakukan hal-hal semacam ini? Coba komen di bawah. Oke, yang ini hanya random sih. Jadi ada orang yang bikin emi di bathtub. 4 persepuluh berarti enak banget sih. Ah, kok di ujemit sih? Oke, itu berapa bungkus semi ya guys? Oh, oke. Kasih bumbu-bumbunya semuanya. Oke, dicampur apa nih? Kayak Cheetos merah gitu. Kasih brokoli. Kasih jamur. Abis itu berendem nih lupa dia. Biar kepedesan tuh badan lo. Hah? Udah jadi? Bentar deh pertanyaan aku itu yakin nggak dimakan? Atau buat konten doang? Tapi Mubazil tuh ngabisin beberapa bungkus semi tuh cuma buat konten. Oke, ini yang terakhir menurut aku sangat unik dan kayak ada-ada aja orang yang jual makanan dalam kondisi seperti ini ya. Oke, jadi ini ada orang di resto. Bukan di resto sih, di warung kali ya. Terus jangan lihat kalau nasinya tuh ada semut. Lihat, lihat, lihat. Tuh, lihat. Nah, ada semut. Tuh. Nasinya tuh disemutin guys. Tuh, ada yang lain. Mereka berjalan di seluruh makanan. Aku cuma mau menjelaskan bahwa di nasi, ada banyak hal yang hidup. Kalian lihat? Bukankah ini di India ya guys. Kalian lihat? Bukankah, mereka berjalan di seluruh makanan. Tuh, jelas tuh ada semutnya di nasinya. Eh? Katanya tidak dong. Tegelnya bilang nggak? Tapi kayaknya di akhir sempat sadar, akhirnya kayaknya mau ditukar sama yang baru deh. But I don't know, kalau di India emang suka aneh-aneh aja cara masaknya ya. Oke guys, jadi segitu aja untuk video hari ini. Dari video yang semua kita udah tonton, menurut kalian yang paling menjijikan dan paling keiu banget yang mana? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, tolong banget komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching. And I'll see you on my next video. Bye! Bye!